Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan Dapur Seni Ibn Sina Kali ini akan berbagi pengalaman tentang sayat bunkelak di tempat Kami punya stok bahan yang dibiarkan ditanam di media polybag, pot, dan lain-lain Ini salah satunya pohon kelapa yang ditanam lalu dibiarkan tumbuh Sebagaimana dia tumbuh di alam Dari hasil semai, salah satunya ini jenis kelapa gading Ini ditanam di polybag dan akarnya sudah tembus ke bawah tanah Ini tanam utuh dengan kelapanya Dan belum diapa-apakan Tumbuh dengan subur, tingginya hampir 1 meter Kali ini akan dicoba di total pruning Tetapi tidak diangkat Jadi masih di tempatnya Kami berharap akar yang sudah nembus ini Akan menjadi fondasi yang kuat ketika Bahan ini kita pruning Dan disisakan 1-2 daun saja Kita potong daunnya Dan bekas irisannya dikasih alkohol untuk mengurangi pembusukan Supaya hasil dari sayatan itu cepat kering Proses total pruning ini dikombinasikan dengan sayat mawar Hasilnya seperti ini Ini juga sama, bahannya juga tidak diangkat dari tempatnya Di mana akarnya tembus ke tanah di selah-selah papi blok Jadi nanti rencananya Kalau program daunnya sudah berhasil Baru nanti diangkat atau dipotong akarnya Ada tiga bahan yang di total pruning Dan program total pruning ini dianggap Paling aman Dan saya rekomendasikan kepada teman-teman pemula Sebaiknya sebelum tebas ekstrim Ada baiknya menggunakan total pruning Atau proses pengurangan pelepah daun Dan bisa dikombinasikan dengan teknik-teknik yang lain Ini salah satunya disisakan pucuknya Yang lainnya dikurangi jumlah Mudahannya hasilnya kira-kira seperti ini Mudah-mudahan Tutorial ini bisa menambah wawasan Bagi teman-teman semua Khususnya teman-teman pemula Demikian Terima kasih